Terkait dengan adanya dugaan 39 surat suara sisa yang dicoblos oleh petugas TPS berikut saksi dan petugas Panwas di TPS 03 Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Batin 8, Sorolangun. Hingga selasa sore kemarin baru 4 orang yang memenuhi panggilan ke 2 bawas lu untuk keperluan klarifikasi. Keempat orang tersebut adalah 2 pendukung salah satu caleg dari partai berbeda, seorang Panwas desa serta 1 orang caleg dari partai Gerindra. Kepala Divisi Hukum Bawaslu Sorolangun Mudrika mengatakan, menurut pengakuan dari para saksi, pencoblosan suara sisa dilakukan di rumah Ketua KPPS 03 dengan setiap orangnya masing-masing mendapatkan jatah kurang lebih 5 suara. Waktu pencoblosan surat suara sisa tersebut dilakukan berkisar pukul 5 sore. Berdasarkan keterangan berikut barang bukti yang didapatkan Bawaslu Sorolangun, Mudrika mengatakan sudah memenuhi indikasi pidana pemilu, namun hal ini masih akan kembali dilakukan pengkajian bersama tim Gakumdu yang terdiri dari apart kepolisian dan kejaksaan negeri. Berdasarkan pengumpulan bukti-bukti yang ada sementara, indikasi sudah terpenuhi, tapi belum tentu nanti anggota Gakumdu dari kejaksaan dan kepolisian bagaimana sikap mereka, apakah ini tertentu atau belum. Berdasarkan pengumpulan bukti yang terdiri dari kejaksaan dan kejaksaan dan kejaksaan dan kejaksaan.